seperti alam mesis dan lain-lain, bagi kita tahu ya, masa kehamilan ya. Hamil itu bisa fisiologis, tapi bisa langsung patologis, misalkan kalau fisiologis contoh yang paling gampang adalah Fancy, normal, berada dan ibu yang normalnya dalam batas-batas normal, tidak overweight, kalau yang patologis itu biasanya kadang-kadang ibu yang terhabisi, ibu yang punya diabetes itu sudah. Walaupun perjalanannya baik, tapi dia sudah termasuk patologi. Nah, kategorinya kehamilan normal, gambarannya ibu sehat, sebuah obstetri baik, ukuran terus sesuai kehamilan, lain-lain yang fisik level normal. Hamilan dengan masalah khusus, adanya kekerasan dalam matangga, gangguan jiwa. Apakah selama wanita gangguan jiwa bisa ambil? Bisa. Pernah juga, jadi wanita itu tadinya normal, menikah normal, kemudian tidak tahu dalam perjalanannya mungkin stres, sehingga terjadi depresi, dia hamil, tapi kadang-kadang suaminya tidak memahami bahwa isinya memahami depresi. Depresi bisa karena tinggal ke suami atau pulang ke suami dan lain-lain. Ada punya masalah kesehatan yang perlu rucukan, ya, darah tinggi, anemi, ya, rekansi rengan, intra-youtrin growth reduction, impact surgery, dan lain-lain. Ada keadaan gawat dorat yang perlu rucukan, kepedaraan, ya, aportus incomplete, dan lain-lain. Diagnosis kehamilan, ya, yang tadi sudah saya jelaskan dari analisis, biasanya saudara kalau mempunyai seorang pasien, wanita, ya, biasakanlah dalam analisis saudara melatih diri, ya. Tanya pertama, ya, tentunya siapa namanya dan lain-lain ada identitas pasien harus saudara ketahui, ya. Kemudian, dan ini melatih diri untuk sekalian nanti pada saat OSC, ya. Misalkan, ya, saudara membaca khasusnya Obstetik ginekologi. Saudara tidak usah jauh-jauh, ya, banyaknya. Misalkan di situ jelas. Hamil muda, ya. Atau itu mual-mual, terlambat death, oh, berarti ini hamil muda. Saudara tanya yang fokus. Mualnya berapa lama? Head pertama, ya. Hari pertama, head terakhir. Kapan? Ini nanti akan menentukan kapan persekiraan kelahirnya. Saudara, jangan bingung nanti, ya. Loh, HP hatinya ini. USG-nya begini. Sering. HP hatinya sudah tahu pasti. Kemudian, USG. USG-nya kok usia kehamilannya lebih muda daripada HP hatinya. Atau usia kehamilannya lebih tua. Itu tergantung kalau sudah di atas empat bulan. Itu tergantung ukurannya. Tergantung perkembangan bayi. Kalau bayinya kurus, kecil, ya. Itu nanti bisa. HP hatinya 20 Mei, ya. HP hatinya 20 Mei. HP hatinya 20 Mei. Bisa dikantung USG nanti HP hatinya Juli atau Juni. Karena bayi kecil. Sebaliknya kalau bayi besar. Ya. Itu nanti malah maju. Mestinya Agustus bisa Juli. Atau akhir Juni. Jadi yang penting, kalau kita tahu, HP hari pertama, HP terakhir, itu penting. Jadi juara-jara nanti pada saat saudara bekerja diputus mas. Jangan terkecoh dengan hasil USG. Kalau sudah hamilnya di atas empat bulan, USG itu hanya untuk melihat kesejahteraan janin. Bukan menentukan usia kehamilan. Kesejahteraan janin itu bisa dilihat dari air kuban, prasenta, gerakan janin, dan lain-lain. Jadi saudara jangan terkecoh nanti HP-nya 20 Mei kok USB-nya HP-nya Juli. Berarti bayinya kecil. Jadi mundur. Karena USG itu, alat itu di-set. kalau ukurannya kepala BPD sekian, lingkar perut sekian, nanti mempunyai asumsi berat sekian, mempunyai asumsi buksia kehamilan sekian. Jadi jangan terkecoh. Tapi kalau di bawah empat bulan, itu masih mending. Misalkan 3 bulan ya, selisihnya seminggu, dua minggu. Tapi kalau sudah besar, bisa merasa ternyata seminggu. Mual muntah. Mual muntah ini tidak selalu ada yang cuman tidak nyaman saja. Tapi tetap saudara menanyakan mual muntahnya bagaimana. Karena sering dari, dari, istilahnya dari, dari pengalaman saya, banyak wanita muda mual muntah dirawat di penyakit dalam. Diagnosis adalah tifus, kasihan ya. Tapi tidak terdiagnosis kepada suatu kehamilan. Sehingga jangan lupa HPHT. yang mungkin dikemaskannya. Ada beberapa yang menjumpai. Nuh, sakitnya apa Bu? Divers. Nah itu. Payudara. Ini tanya juga, bagaimana payudaranya? Sakit, tegang, ini juga tidak selalu. Payudara sakit, tegang, karena terjadi suatu proliferasi alveolus ya. Karena rangsang estrogen, Rightame, Provestron ya. Rightame, Progestron ya. Ingatnya ya. Sakit. Bakit. Kanoku tidak set trang. Uwainnya mana? Oh, anu aja Kalau mau pisau pagi Ya, sampai 7 8 8, 8, 9 8, 9, 9 Oke Ya Sering kencing Ya, karena apa? Sudah tahu bahwa Hamil rahimnya membesar Di atas rahim Ada suatu fisika Kantong buli-buli ya Fisika urinaria Jadi kalau rahim membesar Ya, itu nanti Tertekan Sehingga menimbulkan Sering kencing Di samping itu Juga pengaruh dari hormonal Sehingga kontraksi Dari fisika urinaria Itu lebih sering Ya Kira-kira sampai Usia kehamilan 4 bulan Nanti setelah Agak Rahimnya keluar dari Rongga Pelvis Dia berkurang Nanti kalau sudah hamil tua Mulai lagi Ya Jadi sering kencing Sering kencing jangan dikacaukan Dengan diabetes ya Kemudian pemeriksaan fisik Ada pigmentasi kulit Hari Wamame Tandai Dacu Kasek Laboratorium ya Dulu Gaili Manini Friedman Asenheim Slondek Kemudian lama Kemudian sekarang muncul Hal-hal yang baru adalah Alfa Human Korionic Kronanitropin Kemudian USG Ada Berdasar Berdasar Anamisi Kita sudah bisa Membuat Diversial Diagnosis Jadi kalau Saudara ujian OC Diversial Diagnosis Yang suka Amin muda adalah C2C Ini ditambah Invert Biasanya C2C Terjadi pada Ibu yang invertil Tapi ingin sekali Hamil Kejalannya sama Perutnya juga Membesar Ya Masih tebal Lemaknya Tapi rahinya Enggak bisa Didenya juga Kistoma Farii Dengan Terabal Pada pembesaran Di darah Suprasintesis Neumautri Retensi urine Tanya juga Kencingnya Lancar Atau Menopose Misalkan Menopose Dini Usia 39 Pelambat head Kadang-kadang Menopose Juga bisa Tesnya ACG Positif Karena Ada Human Menopose Tungguan Dini Menurut Federasi Obstensi Kinerik Internasional Kamila adalah Fertilisasi Atau Penyakuan Dari Skema Tersua Dan Okum Dan Dilanjukan Dari Nijasi Usia Kamila Normal 40 Minggu Atau 10 Bulan 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 Lunar Bukan Komariah Atau 9 Bulan 10 Hari Kalender Internasional Ini sudah Harus tahu juga Usia Kamilan Dibagi Tiga Trimester 12 Minggu Yang Pertu Primas 12 15 Minggu Dari Minggu Ke 13 Sampai Minggu 27 Primas 13 Minggu Dari Minggu Ke 18 Sampai Ke 14 Nah Tadi Sudah Dicebutkan Tadi Didepan Ada Uji Tes Gamilan Yang Sekarang Sudah Dipakai Dada Yang Pakai Katak Terlalu Rumit Dan Susah Hingga Sekarang Yang Dipakai Adalah Berdasarkan Human Corione Coriode Yang Berdiri Sel Sinsisio Tropoblast Pada Awal Gamilan Dan Gitu Ya Ada Dua Tropoblast Sinsisio Dan Sito Tropoblast Yang Memproduksi HCG Adalah Sinsisio Tropoblast Formal Ini Disegresikan Kesirkulasi Darah Dan Dikeluarkan Melalui Urin Itulah Sebabnya Tes Memakai Urin Ini Adalah Alpha Human Corionic Dua Btebin Nanti Ada Beta Human Corionic Dua Btebin Dipakai Polo A Biasanya Dipakai Polo A B Mola Hidab Ini Terdeteksi Sekitar 26 Hari Pasca Fertilisasi Mencapai Puncak Penampilan Jadi Kalau Kadang-kadang Misalkan Bulan lalu Biasanya Hid Tanggal Satu Kadang-kadang Tanggal Satu Tanggal Dua Belum Hid Kemudian Tes Belum Tentu Kadang-kadang Masih Meragukan Terdeteksi Pasti Dikatakan Sekitar Tiga Minggu Setelah Fertilisasi Dua Minggu Terlambat Dead Dari Jajal yang Normal Kemudian Dites Banyak Yang Positif Mencapai Puncak Kamilan 6 Sampai 70 Hari Kemudian Menurun Dan Mengetah Setelah Usia Kamilan 100 Satu Jati Hari Tapi Hari Hari Ini Tidak Fix Statistik Uji Kamilan Secara Biologik Sudah Tidak Pernah Dipakai Lagi Karena Lebih Susah Laboratium LAPT LAIPT LAPT Inhibition Tragment Test Adalah Suatu Tes Immunokimia Untuk Detek HCG Tes Yang Praktis Ekonomis Sensitive Kesalahan Cil Menggunakan Urin Pagi Karena Kita Tahu Bahwa Hormon Itu Mempunyai Sigus Jurnal Kemudian Mengeluarkannya Juga Tidak Terus Suatu Waktu Keluar Tidak Tapi Paling Banyak Urin Pagi HCG Dibuat Oleh Sel Sinsisio Tropoblast Pada Mulai Dadosa Amat Tinggi Abortus Atau Kehamilan Eks Terganggu Rendah Ini Kadang 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 Bisa Mulai Kadang Tidak Tapi Tidak Selalu Kalau Yang 26 Hari Terlambat Tidak Ada Tes Biasanya Penunjungan Bisa Bukan Amat Kehamilan Apakah Bisa Fals Positif Kurang Lebih 5% Seperti Tadi Saya Sebutkan Saya Katakan Bahwa Pada Orang Yang Mau Minopausal Kadang Kadang Tes Positif Karena Adanya Human Minopausal Atau Adanya Luteinizing Hormones Atau Populasi Atau Bisa Juga Pada Ibu-ibu Yang Hematuri Atau Protein Positif Apakah Hematuri Pasti Positif Belum Tentu Jadi Hati-hati Fals Negatif Bisa Terjadi Pada 2% Khamilan Ektopik Tes Terlalu Dini Atau Malah Kehamilan Yang Lebih Dari 18 Minggu 4 Minggu Kadang-kadang Terjadi Fals Negatif Tes Yang Lebih Sensifik Adalah Radio Reseptor IC Jadi Memakai Kayak Radiology Atau Radio Inulisiyah Yang Khusus Untuk Beta ACG Walaupun Tes Ini Sangat Akurat Tetapi Tidak 100% Seminah Sehingga Tidak Bisa Dipakai Sebagai Diagnosis Pasti Yang Terbaru Memakai ELISA Enzyme Linkage Immunos Sorben AC Ini Biasanya Dipakai Untuk Mengikuti Perjalanan Penyakit Mula 3-7 EDISA Ini Adalah Beta Subunit Kalau Yang Urine Adalah Alpha Subunit Penisian Fisik Pada Perempuan Yang Hamil Akan Terjadi Perubahan Payudara Sigmentasi Kulit Koasma Gravidarum Strie Gravidarum Anak Estratian Bekos Tenggi Dan Kadang-kadang Adanya MSJ Melanosid Stimuling Hormon Pertumbuhan Kulitra Susu Karena Korionik Somatol Propin Adanya Tanda Fisca Fisca Sek Hegar Kude Dan Hegar Adanya Kontrasen Ini Mungkin Nanti Jelasan Lebih Lanjut Lagi Tanda Pasti Kambilan Pada WC Ditemukan Kantong Kambilan Kestasino Atau Dengan Ketaskup Terjeni Terkenal Dini Jantung Atau Kalau Jangan Besar Terabah Gerakan Diagnosis Tidak Pasti Laboratorium Pemerintahan Fisik Kalau Diagnosis Pasti Adalah Memakai Alat Multrasono Diagnosis Atau Ketaskup Atau Kalau Jangan Besar Memakai Gerakan Jadi Pasti Hamil Adalah Terabah Tanda Tanda Hidupan Di Dalam Terakhir Baik Tanda Tanda Terima Tanda 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 Sekarang Saya Lanjutkan Lagi Adaptasi Anatomi Dan Tidak Perempuan Hamil Jadi Nanti Bisa Sudah Lebih Detil Lagi Tanda Tanda Fisik Serah Ibu Hamil Bagi Amin Ini Jelas Memahami Perubahan Anatomi Fisik Padahal Tanda Hamilan Ini Mbak Ibu Mbak Hamil Hanya Khususnya Menjelaskan Perubahan Anatomi Fisik Tanda 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 Ibu Hamil Memahami Fisik Sistem Etamid Dan Emot Tanda 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 Ibu Hamil Dimulai Sejak Fertilisasi Respon Terhadap Adanya Janin Telah Melainkan Akan Kembali Seperti Sebelum Sistem Reproduksi Terus Mari Saya Jelaskun Tiga Kalau Tanda Hamil Beratnya Kira 70 Gram Hamil Kira 1,1 Mampu Menambung Janin Placenta Air Tuban Pembesaran otot Karena Peregangan Dan Pemberbalan Pembentukan Sel-sel Miosit Otot Itu sedikit Pembentukan Jaringan Ikat Dan Elasis Meningkat Awal Awal Kehamilan Otot Lebih Estrogen Daripada Progestron Nah Inilah Salah Satu Bahwa Estrogen Itu Mempengaruhi Penebalan Otot Sehingga Kalau Seorang Wanita Mempengaruhi Mio Mautri Berarti Dia adalah Praktis Estrogenya Relatif Lebih tinggi Dari Panita Normal Karena Selama Di Estrogenya Tinggi Nanti Rahginya Besar Dari Mio Mautri Makin Tual Kehamilan Terus Makin Besar Terus Dari Insesi Placenta Lebih Debal Lebih Cepat Tumbuh Inilah Tanda Piscasek Jadi Tidak Simetris Karena Ada Placenta Menebal Jadi Tadinya Kalau normal Apokat Terbalik Atau Buah Terbalik Tapi Dengan Dari Khamilan Maka Berubah Bentuknya Daerah Yang Lidasi Insesi Placenta Dia Lebih Tebal Dan Tidak Lagi Gelat Kemudian Perubahan Dari Utri Ada Ismus Utri Di Bertopi Dan Memanjang Lembut Inilah Tanda Hegar Tadi Sudah Setelah Jadi Kalau Saudara Nanti Koas Kebetulan Diberi Kesempatan Untuk Meriksa Wanita Amin Mugja Mugja Muga Amin Muga Silahkan Saudara Melihat Fiskasek Bagaimana Saudara Melihat Lagi Tanda Hegar Bagaimana Fiskasek Jadi Kalau Sudah Kepala Pasipi Manual Itu Bentuk Rahimnya Sudah Tidak Simetris Lagi Jadi Ada Suatu Kontur Yang Benjol Benjol Bukan Patologis Kemudian Tanda Hegar Itu Ismus Seolah-olah Dengan Palpas Binar Itu Kalau Kita Dua Jari Dari Dalam Menekan Ke Atas Kemudian Jari Yang Di Luar Menekan Ke Bawah Istilah Diketemukan Itu Seolah-olah Tidak Ada Ismus Tidak Lembut Jadi Yang Di Luar Suprasim Fisis Akhir Kambilan 12 Minggu Terus Tambah Besar Keluar Yang Mudah Terangga Kemudian Ada Tanda Good Itu Adalah Terjadi Pelunakan Dari Porsionya Kalau Kalau Hegar Itu Ismus Kalau Good Del Itu Porsionya Lembut Ya Kalau Orang Auxeri Bilang Seperti Bibir Lembutnya Dibandingkan Kenyal Seperti Kalau Kenyal Itu Ya Baksu Kenyal Itu Tidak Ambil Tapi Kalau Seperti Bibir Lunaknya Itu Tanda Dari God Saat Pertumbuhan Dengan Adanya Sigmoid Maka Terus Berotasi Kanan Ya Jadi Ternyata Rahim Hamil Itu Berkembang Keluar Dia Agak Rotasi Ke Kanan Karena Ada Sigmoid Di Sebelah Kiri Saga 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 Sigmoid Itu Tempatnya Veses Nampung Jadi Lebih Sering Akhirnya Rahim Terjadi Rotasi Ke Kanan Dextro Rotasi Kemudian Pada Triwulan Akhir Ismus Menjadi Segmen Dora Rahim Segmen Dora Rahim Itu Terletak Di Bawah Plika Vesico Utterina Sehingga Bapak Plika Beda Sesar Kalau Saudara Ngin Tahu Ngikuti Beda Sesar Yang Pertama Kali Itu Lagi Muda Oh Ini Plika Risiko Saya Tahu Apakah Koas Sekarang Diikut Sertakan Sebagai Asisten Dalam Beda Sesar Atau Saya Tahu Baik Tas SBR Atas Dan Bawah Lingkaran Retraksi Fisiologis Retraksi Fisiologis Ini Pada Keadaan Tentu Bisa Menjadi Patologis Kalau Sudah Lebih Tinggi Daripada Setengah Sintesis Pusat Itu Tanda Dari Ruptura Utri Miner Jadi Ruptura Utri Miner Adalah Batas SPR Kertas Dan Bawah Yang Melebih Dari Setengah Sintesis Pusat Kemudian Tanda Lain Adanya Braxton Hicks Braxton Sisa Timester Pertama Sudah Ada Braxton Hicks Ini Adalah Kontraksi Rahim Yang Spontan Tidak Nyerida Bapak Yang Kadang Braxton Hicks Seperti Ambil Ambil Timester Hicks 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 Teras Satu Bulan Setelah Konsepsi Melunak Kebiruan Akibat Dari Ujim Faskularisasi Meningkat Hipertropi Dan Hipertroasia Pelinjahan Hanya 10-15 Ototnya Hanya 10-15 Jari Okat Banyak Jari Vibronectin Banyak Jaringan Iri Karah O Setium Putri Semuanya Menurun Servik Saat Ambil Menjaga Hasil Konsepsi Selama Ambil Dan Proses Ambilan Pada Awal Khambilan Jaringan Kolah Hicks Sangat Kuat Pada Karim Bilan Berkas Khambilan Lemah Menggunakan Khambilan Tapi Ada Satu Kasus Antara 4-6 Bilang Namanya Servik Incompetent Jadi Servik Sudah Rusak Karena Prosesnya Yang Lama Selainya Api Terjadi Pakus Pakus Yang Segini Tertinggal Terjadi Suatu Gangguan Dalam Perkembangan Perkembangan Pelagian Perkembangan Termhin Si Ambil Rambungan Keluar Akhirnya Penuh Dijai Jadi Si Rokar, ataupunnya Sepiknya di jahit Perubahan sepik ini Sangat komplek Dari sepik sebelum ambil sama proses perlainan Setelah persalinan Sepik akan mengalami perubahan lagi Seperti awal Apabila perubahan sepik gagal Persalinan jadi post term Bisa jadi-jadi Jadi karena sepiknya Susat, jadi sikatrik Sehingga Tetap jaringan ikat Sehingga susah membuka Salah satu penyebab Etiologi dari Post term adalah Adanya Sikatrik di Bagaimana perubahan dari ovarium Tadi yang saya sebutkan itu Yang menulak sertingnya adalah Tanda dari good care Ovarium Proses ovulasi Pematahan folikel baru berhenti selama hamil Jadi Setelah hamil Pada saat hidup Ada konsepsi Maka tidak ada pemataan Folikel baru Berhenti dia Adanya korpus luteum Jadi ada kehamilan Ovarium Ovarium yang menjadi Ada Follikel gegrafnya menjadi Korpus luteum Menjadi korpus luteum Korpus luteum Korpus luteum itu merah Agak berbedaraan Luteum kuning Yang menghasilkan estrogen Progestron Tapi Sekarang Ovarium Ovarium menghasilkan Jadi Lever membuat pula Relaksin Atau insulin Like good Hormon Dan 1 dan 2 Sehingga Remodin Jaringat Mempunyai efek pada Produkus luteum Korpus luteum Disi 2 Placenta Hati Relaksin Relaksin Supaya otomnya Tidak kontraksi Tapi Kalau 2 Insulin Like Growth Nomor 1 dan 2 Sehingga Remodin Korpus luteum Mempunyai efek pada Perubahan Korpus luteum Sehingga Mendah Kontraksi Relaksin Itu Membuat Otot Tidak kontraksi Tapi yang insulin Like Itu yang Membuat Kontraksi Rahim Jadi Makin Indah Sehingga Perdayaan Pregel Pagina Dan Peninium Peningkatan Vaskularisasi Di Premia Tanda-tanda Di Chatwich Tapi Susah Kalau Sudah Melihat Pagina Apakah Ada Kebiruan Agak Susah Meraya Kalau Sering Melihat Mungkin Bisa Berbedakan Antara Yang Tidak Hamil Terima Jadi Jadi, jaringan kader kurang tujuannya supaya vagina itu lebih lentur. Ini persiapan untuk terjadinya proses salinan, ototnya menegal, tapi lebih lentur daripada biasanya. Peningkatan volume sekresi akibat dari peningkatan produk asam laktat glikogen dari epigil vagina karena mengaruh lactobacillus acidophilis. Sehingga terjadi suatu derajat keasaman yang tinggi membantu untuk membunuh kuman yang patuh jenik. Silahkan membunuh, membuat kuman-kuman patuh jenik tidak viable, tidak bisa hidup di situ. Jadi, yang dimaksud sekresi ini adalah transludasi. Karena di situ tidak ada kelenjar sebetulnya, di vagina itu tidak ada kelenjar. Sekresi ini adalah transludasi dari sel-sel di vagina yang meningkat. kulit ya, jenik rot, setrie grafi darum. Kalau saudara melihat wanita, biasanya kalau wanita yang enggak gemuk itu enggak kelihatan ya, seri grafi darum. Itu biasanya lebih gelap, makin digaruk, makin merah, makin gelap, makin kusam. Kalau sudah pernah lihat ibu hamil itu yang merata ya, garis-garis hitamnya itu, beberapa ibu bilang malu. Jadi, badannya itu, perutnya sampai pinggang, sampai nawasnya bokong, payudara itu garis-garis hitam semua. Nah itu, susah hilangnya itu. Begitu lahir, bukan hilang, tapi yang hitam itu berubah jadi mata keputihan, jadi tetap garis-garisnya tetap. Sehingga inilah lagang bisnisnya yang pabrik-pabrik hebat ya, semacam-macam, tapi tetap ya enggak hilang-hilang. Tapi itu adalah individua, individual sekali ya, tidak semua wanita. Biasanya, hal-hal demikian itu, hiperpresentasi kulit itu pada ibu-ibu yang gemuk. Jadi janganlah saudara kalau yang putri-putri ini hamil kegemukan biasanya, karena walaupun udah hamil, kalau wanita gemuk biasanya kulitnya pecah-pecah juga kayak seri-garis hitam kulitnya. Linia alba menjadi linia nigra, linia alba adalah garis tengah ya, antara simbisis sampai pusat. Jadi makin kelihatan hitam. Pada wajah dan leher, kloasma atau melasma gravidarum. Faktor pendolong terjadinya hal ini adalah estrogen progesterone. Tapi kemudian di dalam penelitian juga melatonin, stimulantin hormon, dan melanin masih dilakukan sebagai penelitian langsung. Tapi yang jelas, ada beberapa penelitian memang. Estrogen progesterone itulah merupakan suatu stimulator, ikut istilahnya merangsang MSA dan melanin. Jadi ternyata ada, cuman masih belum, belum apa ya. Dalam tanah penelitian. Tapi yang pasti, pokoknya estrogen dan progesterone tinggi menyebabkan ini. Payudara, awal kehamilan akan melunak. Setelah bulan kedua, peningkatan vascularisasi tampak penah di kulitnya. Saudara, kalau lihat pada saat saudara biasanya, ANC hamil terakhir. Banyak itu mengeluh, dok, payudara sekalian, kalau sekarang jadi kelihatan garis-garis biru. Itu adalah vascularisasi meningkat. Memang begitu ya, enggak masalah. Cuman kadang-kadang setelah lahir, itu masih ya, penanya masih merawang di kulitnya. Biasanya kalau wanita enggak, isi lainnya penyelor. Gila nih, beratanya, saya enggak tahu ya. Puting akan membesar, kehitaman, kaku. Inilah yang diharapkan. Karena puting besar itu mudah memudahkan bayi untuk minum nasi, netek. Kalau puting susu yang kecil, itu bayi itu enggak sering terjadi suatu kegagalan menghisap. Jika ada yang perlu, puting susu sekarang di apotek, bisa turun. Bisa dibeli suatu islam penyambung puting susu, supaya bayi mudah sekali menghisap. Asinya. Kalau asinya tidak dihisap dengan baik, nanti payudaranya membangkai ya. Kalau sudah membangkai, sakit. Kalau infeksi, jadi abses, repot lagi. Jadi, kalau saudara menjumpai seorang ibu sedang menertai, kemudian mengeluh bayinya, bayinya enggak mau minum, gitu aja. Pompa aja dibuang, kalau enggak disimpan. Karena, Pak, biasanya bayi enggak mau minum karena susah. Dihisap, asinya enggak lancar karena puting susunya kecil. Atau kadang-kadang, maaf, ibu itu kadang keset ya, males, membersihkan puting susu. Karena puting susu itu, kalau itu berlubang-lubang. Itu adalah pori-pori, keluarnya asih. Kalau itu tertutup kotoran, dia agak kumpet juga. Jadi, kalau saudara menjumpai hal ini, kan? Dia tahu bagaimana merawat puting susu. Ya, dibersihkan untuk di oe, dibersihkan, di sampul, dikeringkan. Kemudian di masase dari atas. Ya, terlalu ke arah puting susu yang dari samping, dari lateral ke arah puting susu dari bawah. Sehingga, lancar asinya. Selama keambilan, asih belum diproduksikan adanya prolactin, dihidipin, hormonnya. Adanya suatu hormon yang menghambat, keluarnya, ah, hormon prolactin. Setelah persalinan, PIH turun, prolactin naik, sintesal lactose naik, asih naik. Jadi, ternyata, asih itu, karbohid jari adalah lactose. Sehingga, kan, ada hidup susu lactose. Itu untuk bayi yang sering jari, dia diberi lactose. Mahal. Kelenjaan Montgomery, membesar, menonjol. Itu di sekitar puting susu adalah areola mame. Itu adalah kelenjaan Montgomery. Itu adalah lemak. Ukuran payudara tidak berhubungan dengan besar payudara sebelum hamil. Ada yang payudara yang masih gari kecil, tapi sedang hamil, bagus ya, proliferasi, alveolinya, pertumbuhannya payudara baik, bisa menyusui dengan bagus. Ada juga yang sebelum hamil payudaranya besar, tapi setelah melahirkan, gagal untuk menyusui. Karena ternyata payudaranya bukan banyak kelenjar, bukan banyak alveolis-alveolisnya, tapi terlalu banyak lemaknya. Jadi, misalnya karena lemak, karena kelenjar payudara. Ukuran metabolik. Berat badan. Berat badan naik karena kehamilan. Rata-rata 12,5 kg. Jangan terlalu kehamilan. Jadi, kalau berat badannya naiknya kebanyakan kelima belas kilo, berat badannya itu naik banyak, hati-hati suatu hipertensi atau gula. Dan sebaliknya, kalau kenaikan berat badannya di bawah 12,5 kg, ya 5 kg, 6 kg. Biasanya bayunya di tragi perin, tulur refleksion atau pertumbuhan janin terhambat. Berat badan ya, kategori rendah, normal, tinggi, obes, gini. Kemudian lain lagi ya. Pendah, IMT-nya kurang dari 19,8. Jadi, kalau seorang ibu hamil, IMT-nya indeks. Masuklah tubuhnya kurang dari 19,8. Maka, dia termasuk hati-hati, kemungkinan terjadi intrauterine growth protection atau pertumbuhan janin terlambat PCT. Kira-kira ini beratnya naiknya ke 12,5-18 kg. Tapi, ada juga naiknya ke 15,5-18 kg. Juga mulai hipertensi. Jadi, hati-hati. Jadi, diharapkan kenaikan berat badan itu 1 bulan setahun, ya. Tapi, kalau 1 minggu setahun, maka 2 kg. 1 bulan 2 kg. Maksimal. Normal. Ini, IMT-nya. Jadi, indeks masa tubuhnya itu 19,8-26. Beratnya sekitar 6,11,5-16. Kategori tinggi, ya. 26-29. Jadi, OBES, IMT-nya 29. Ya, gemuk. Kalau gemuk, lain lagi. Penambahan berat badan, Ibu. Gizi baik. Klinasar 2, ya. Dan 3. 0,4 kg per minggu. Gizi kurang. Gizi berlebih. 0,3. Ini, yang gizi kurang itu bukan 0,5, ya. 0,2. Penambahan cairan. Secara fisiologis, jumlah cairan naik karena osmolaritas menurun. Yang diinduksi rendahnya rasa haus dan vasopresin meningkat. Volumen cairan naik menjadi kira-kira 6,5 liter. 3,5 liter dari isi uterus. 3 liter dari volume darah, beterus, dan payudara. Jadi, osmolaritas menurun, jadi darahnya cair. Pasopresin meningkat, terjadi suatu kencing yang sering. Penambahan cairan, penambahan cairan juga dari adanya edin ekstimitas bawah. Udin-udin ini akibat dari osmolaritas menurun, adanya penekanan uterus hamil pada krena rapa inferior. Sehingga wanita hamil sering terjadi diudin pada daerah kaki bawah. Sistem tardiofaskular, pada minggu ke-5, kardio output naik, heart rate naik. Antara minggu 10-20, volume plasma naik. Akibat estrogen dan progesteron meningkat, resistensi vaskular menurun. Sehingga hati-hati pada wanita hamil bisa terjadi suatu ke trombosis. Karena istilahnya, jalannya darah agak menurun. Pembesaran uterus menekan vena kapal inferior dan aorta. Finish return dan kardio output turun. Bisa terjadi hipotensi supine. Ya, kami jarang. Biasanya wanita terkadap kasih. Pada posisi tidur, aliran kejinjal bisa menurun. Sehingga, dianjurkan wanita tidur miring ke kiri. Supaya adegan darah agak terus tetap terjaga. Tidak terjadi hipoksia pada janin. Penambahan volume darah sebagian besar berubah plasma dan eritos. Hipervolumnya berfungsi menyesuaikan pengeseran uterus terhadap hipertropi sistem vaskular. Melindungi ibu dan janin efek yang merosak dari arus balik dalam posisi beding dan perempang. Melindungi ibu hamil dari kehilangan darah saat persalinan. Volumen darah kembali dalam 2-6 minggu dikospar. Jadi, hipervolumen ini penting pada ibu hamil. Persiapan nanti kemungkinan perdaraan. Kemudian menyesuaikan pengeseran uterus terhadap hipertropi sistem vaskular. Melindungi ibu dan janin dari efek yang merosak dari arus balik dalam posisi beding dan perempang. Hal lain yang penting diketuai selama kehamilan, terjadi likosidosis sampai 16.000. Jadi, kalau seorang wanita amil, likonya 16.000 masih dalam batas formal. Dalam plasma, faktor pembekuan darah, hipertropi meningkat kecari faktor 11 dan 12. Trombosid meningkat. Sistem resipnya tidak hanya berubah, walaupun tiap rahma terdolak kami. Jadi, yang dua, tiga, ini juga kadang-kadang menyebabkan suatu trombosis. Pencanaan, dengan adanya kehamilan, seluruh organ digestif akan berubah posisi, mendorong. Karena ada kehamilan, ya. Kemudian, kadang-kadang kehamilan juga mendorong tiap rahma, sehingga rasanya nafasnya tidak enak. Kalau kadang-kadang kehamilan mendorong, mendorong gaster lambung, lambung akhirnya mendorong tiap rahma, menyebabkan jadi sering rasa sebah, sering menjadi masalah, gangguan, pencernaan. Sering terjadi reflux cairan lambung, keesopagus dan menyatolos pintar, menjadikan rasa tidak nyaman. Mual dan konsipasi juga akibat motilitas menur. Motilitas menur ini juga akibat dari adanya progestron, ya. Ini progestron adalah mempunyai sifat relaksasi, otot-otot polos, ya. Nah, khususkan otot terjadi dari otot polos, sehingga mudah sekali kembung. Khusi melunak dan muncul epulis gigi valis, ya. Ini biasanya kalau wanita-wanita seperti ini, tidak semua ya, individual sekali. Terjadi hipertropi dari khusi untuk gosok gigi berdarah, gosok gigi berdarah. Sehingga membunuhkan sifat khusi yang paling dulu lah. Kadang-kadang kalau perdagangan khusi agak susah dihimpikan. Dijahit nggak bisa. Banyak dihimpikan. Banyak dihimpikan. Memang kadang-kadang kalau perdagangan banyak dan khusus ya, banyak susah dijahit dan dirawat. Hemoroid lebih sering terjadi. Ya, pada wanita yang pernah hamil, umumnya pasti ada hemoroid. Karena hemoroid, karena kambilan itu akan menekan vena-vena di daerah, daerah sakral ya, perinium ya, sehingga terhambat, aliran darah terganggu. Sehingga ditambah lagi nanti faktor pada kala dua, mengedat, kuat, itu menghambat sekali. Karena khusus, kadang-kadang kita kalau melihat hemoroidnya sudah, istilahnya, grade 3, mengejang kuat, kadang-kadang kita takut adalah perdagangan. Sehingga kita lakukan satu, mempercepat proses persalinan, supaya hemoroidnya bisa dikendalikan. liver tidak banyak perubahan, banyak alkali yang kursus-kursusnya naik, jawabannya. haluran sistem propoetika terjadi diurisis, karena penekanan fisika ulirannya oleh terus. ginjal yang besar. Sehingga, seringnya, wanita hamil tua, fototorak, yang agak susahnya sekarang ini, zaman pandemi COVID. Salat-salat pasien impartu, hamil, yang harus dirawat di rumah sakit, adalah fototorak. Pasti, kesan dari si radiolog, mesti gardiomegali. Karena apa? Terjadi pendorongan, hampir semua ya, pasien yang saya rawat itu, kalau fototorak, mesti tulisannya kardiomegali, kardiomegali. Kemudian suatu, bronchopneumoni. Sehingga, waktu ini saya pikir, kalau begini semua, ya nanti penuhlah rumah sakit, rumah sakit, infeksi yang khusus merawat COVID-19. Sehingga, kita memikirkan, masih radiolog, kan tidak melihat, klinisnya pasien. PCR negatif, utuh, infiltrat, di daerah, dekat, alveoli-alveoli, yang kiri atau kanan. Kalau orangnya, kalau kita lihat klinisnya, biasanya adalah, kita sementara apikan dulu. Ya, kita hanya pakai, kalau, apa, rapid testnya negatif, sudah dirawat saja, tidak masalah. Mungkin juga, kadang-kadang, ginjal membesar, ya karena, jadi satu dorongan pada, ginjal, ya, sehingga, ada dikandiran, seolah-olah, membesar. setelah lahir, setelah lahir, biasanya difoto lagi, normal lagi. Excesi asam minum, dan vitamin, larut air meningkat, dapat terjadi glukosuria, hati-hati ya, pada pasien-pasien, ibu hamil, kemudian, tes, purinnya, dan gulanya, kita pakai dipstick itu, dan yang positif, kita harus ulang lagi, kita harus lihat, gula darah puasanya bagaimana. Terbaik ya, kita aplikkan, karena, pada kehamilan, bisa jadi glukosuria. Proteinuri dan hematuria adalah, abnormal, jadi, kalau proteinurinya, cuma, persatu, ya, kita belum, belum, dengan tengahnya abnormal ya, karena bisa terjadi, asam amino, ya ekspresi. Kalau hematuria, baru, abnormal. Sistem endokrin, inilah, kemenjah hipopisi akan membesar, dapat menekan giasma optikum, lapangan pandang menyetin. Tiroid hormon meningkat, terdapat pula di amion. Prolaktin saat kehamilan, APRM meningkat, tetapi setelah kehamilan akan turun. Kemenjah tiroid, membesar, karena hiperplasia, dan fasquiasi meningkat. T3 dan T1 meningkat, karena metabung meningkat. Jadi, kita, seorang, tidak harus mengatakan, oh ini ya nubu, apa, tiroid, hiperplasia, hipertiroid, kita harus lihat, bahwa, memang ada peningkatannya, tapi harus diawati dengan benar. Renjah paradiroid, mengatur konsentrasi kalsium dan serum. Pengeluaran hormon ini, dikenal dari, konsentrasi kalsium dan maksum darah. Hormon ini, mengatur resepsi, resepsi ya, kalsium dari pulang, khusus, dan pinjah. Kalian jerah adrenal, tidak banyak berubah, konsentrasi hormon pada saat hamil, sedikit meningkat. Sistem muskuloskeletal, bentuk lordosis pada waktu hamil, adalah bentuk yang umum, akibat dari perubahan, atau saat keambilan, sehingga titik berat berubah. Ya, itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada buku hamil. Ya. No-no, mas, kandilaki. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Setelah konsepsi, mulai terjadi proses selanjutnya yaitu implantasi, pendidasi, pendidikan embryo, dan blabber. Tiga sempat dari setelah konsepsi, mulai dengan delapan sel masuk ke dalam kaupun uteri. Terima kasih. Morula terus berkembang menjadi blastokis dengan mengisap cairan terbentuk exaselom. Saat ini pula telah ada pemisahan sel morula. Ada menjadi, jadi sebelum masuk ke dalam kaupun uteri, namanya morula itu sel-sel, belum ada diferensiasi dari sel. Kemudian setelah masuk ke dalam kaupun uteri, mulailah besarnya sel, waktu melewati saluran tuba tetap, walaupun selnya sudah bertambah. Tapi besarnya tidak bertambah, karena di saluran tuba itu ada daerah yang sempit, sehingga tidak bisa dilewati sel yang lebih besar. Jadi besarnya sel tetap, tapi jumlah selnya, besarnya hasil konsepsi tetap, tapi jumlah di dalam selnya tetap bertambah. Sel morula adalah yang menjadi inner sel mass, telah embryo, dan trofektoderm, telah sel komedulis, telah blaksenta. Nah, pada masa ini, telah dapat bentuk human gonadroglutium, EPF yaitu early pregnancy factor. HCG berfungsi di pertanggung korpus luteum. Jadi, korpus luteum itu membuat progesteron. Progesteron itu menyiapkan mediasi. Oke, nempelnya hasil konsepsi ke dinding seterusnya. Nah, kemudian, sel-selnya ya, trofektoderm ini, jadi sel-sel itu nanti lama-lama akan membuat suatu HCG. HCG ini untuk juga mempertahankan korpus luteum supaya bisa terus bertahan sampai kira-kira 3, 4, 9, untuk membuat suatu progesteron. Karena progesteron diperuntukkan untuk perkembangan dari janin. EPF ya, ini tadi, early pregnancy factor. Apa? Merupakan imunosupresan agar implantasi bersebut 5. Ya, asal sudah tahu bahwa janin adalah benda asing bagi tukus orang lain. Kalau tidak ada EPF, maka janin akan ditolak. Atau EPF-nya kurang bagus, jadi telah terjadi satu, abutus. Ini kan satu. Salah satu teori kenapa terjadi satu, abutus adalah EPF-nya tidak punya. Di samping adanya efek progesteron yang progesteronnya menurun. Kemudian EPF-nya merangsang PAF, Latte Activity Factor, sehingga permeabilitas pembuluh darah endometrium makin baik. Ya, karena mbak, nutrisi itu untuk hasil konsep ini, anda rindu. Dan ternyata tidak berhubungan pembuluh darah, sehingga terjadi suatu, istilahnya apa ya, transludasi pembuluh darah endometrium. Dan EPF ini, dibagi imunosupresan juga merangsang kelak-kelak aktivity faktor yang membuat pembuluh darahnya endometrium makin baik, sehingga nutrisinya bisa keluar dari pembuluh darah. Adanya EPF, itu tanda adanya persiapan implantasi. Reaksi endometrium terhadap suatu kehamilan, tambah menebal, 10-14 mili ya, bukan 14 cm ya, 10-14 cm sampai 1,4 cm. Dengan jumlah gregokin dan lemak yang naik, inilah untuk nutrisi janin. Karena dari sini di depan, nah permeabilitas pembuluh darah endometrium makin baik. Implantasi pada hari 16-12 setelah head. Adanya pinopide sendometrium. Penyerapan cairan endometrium oleh sel mikrofini sehingga plastopis tertarik untuk persentuan. Permukaan belas sosis yang telah hilang, zona pelis sudah menjadi kasar, mudah bersentuhan dan mikrofini endometrium. Ini prosesnya, pasentasi. Proses implantasinya. Jadi setelah detailnya, di sini ada aposisi, ada adresi, dan invasi. Proses dimulai minggu kedua, setelah ovulasi sampai gila-gila minggu ke-16. Aposisi. Upaya saling merendahkan untuk dapat saling melekatkan diri. Perubahan endometrium akan mengeluarkan koloni stimulating factor 1. Leukemia in vital factor. Interlegin 1. Dan banyak lagi yang sifatnya sebagai anti-plea. Interlegin 1. Adesi. Jadi aposisi. C sekarang adesi. Dalam proses ini banyak jadang ikut diatur intergreen, selectin, ini termasuk dari interlegin. Fibronectin dan laminin. Ada invasi, proses yang komplek, ya terjadi. Destruksi jaringan endometrium, invasi pemudara, timbulnya sirkulasi petroplacenta. Jadi, setelah placentanya terjadi, maka di bawah placenta itu ada pemudara sirkulasi petroplacenta. Jadi, situasi adalah suatu mekanisme, istilahnya transfer makanan-makanan dari bayi, jadil ke ibunya. Jadi, bukan pemudarannya petah, tidak. Jika, istilahnya apa ya, permeabilitasnya petroplacenta meningkat, disini muncullah garah-garah yang berkumpul, disebut sirkulasi petroplacenta. Dalam perkembangan selanjutnya, trovectoderm akan menjadi sitotropoblast dan sinsisiotropoblast. Tiga bentuk interaksi tropoblast, yang mencapai stratum basale, jadi khoriontum gusum. Yang tidak mencapai stratum basale, akan berjabang-jabang hingga permukaan muas. Sebagian kecil berhubungan langsung dengan sel maternal yang dapat menyebabkan reaksi imunologis. Proses implantasi adalah proses yang panjang dan gumi. Pasenta terbentuk dan lengkap pada minggu ke-16 dengan bagiannya, bagian maternal. Disidua maternalis, trauma kompakta, stoma spungosa, septum gali disidua. Kemudian, bagian mata dari lapisan ini, gambah yang membatasi tertanamnya khorion, kondusum, dan pada disidua basale. Kalau tidak ada lapisan ini, biasanya munculah namanya placenta akreta, placenta inkreta, placenta petreta. Bagian vitalis ya, menghadap ke janin, membran khorion, amada amionnya, komundera arti dan kena. Jadi, menghadap ke arah maternal, khorion kronusum, kotelidon dengan fili khorialisnya. Jadi, inilah, jadi placenta, bagian vital, tapi menghadap maternal ya, khorion kondusum, kotelidon dengan fili khorialisnya. Tapi, placenta menghadap janin, membran khorion, amion, komunda. Ini adalah, kalau sudah nanti di, pada saat coba koas, lihat mana bagian yang menghadap fetal, mana bagian yang menghadap maternal. Yang maternal adalah yang paling jelas, paling tambah adalah khorion. Anatomi placenta mempunyai sekitar 16 sampai 20 khoridon dengan luas permukaan filiga 11 meter persegi. Bayangkan, placenta yang berada hanya segitu, tapi karena pembuluh dahannya berkelok-kelok, yang bertujuan ya, memperluas permukaan sampai 11 meter persegi, sehingga amat efektif untuk bagi, apa ya, transfer, ya. Ya, osmose makanan dari ibu ke janin. Jangan lupa bahwa tidak ada hubungan darah antara janin dan ibunya. Dan arti kata, bukan hubungan darahnya anak, kamu ibu, tapi bukan genetik, tapi betul-betul darah. Jadi hanya transfernya adalah osmose, terus dianggut dengan protein, dan lain-lain. Jadi tidak ada pembuluh darah yang saling. Tidak ada darah murni yang memang ada. Terjadi istilahnya pembuluh darah yang saling ramera yang disilahnya masuk ke dalam jaringan maternal, jaringan fetal, pasti ada pindah tidak menyebelan klien patologis. Tempat pertukaran oksigen dan CO2 itu dan janin. Pas yang terlalu makanan juga. Dua permukaan pasmaternalis yang tertutup amnion dan pasmaternalis yang berhadapan dengan isi 2 membentuk sirkulasi retroplacenta. Dari bagi sebutan, itu penting sekali. Bentuk placenta pada umumnya bulat dengan ukuran 15-20 cm. Dalam hal yang cuma 5-25 cm itu mempunyai permukaan 11 cm persegi. Kebal sampai 3 cm lah. Berat-kira-kira 1,6 cm berat janin kira-kira 500 gram. Dengan asumsi berat bayi sekirat 3,5 cm. Pindah pasmatera pada kehamilan 20 minggu kira-kira 0,3 cm. Jadi volume-nya di bahan kira-kira 1,6 cm. Beratnya pasmatera pada kehamilan 12 minggu kira-kira 4,5 cm. Beratnya pasmatera pada kehamilan 20 minggu kira-kira 5,5 cm. Jadi beratnya pasmatera pada kehamilan 20 minggu kira-kira 5,5 cm. Pada kehamilan 20 minggu adalah 0,3 kali berat saya ini. Makin tua kehamilan, makin kecil, lebih jelas ya. Kalau placentanya, kalau bayinya tambah besar, tambah besar. Jadi placentanya ya ukurannya tetap tidak akan bertambah. Jadi, makin tua kehamilan, makin berat bayi, maka indeks placentanya jelas lebih kecil. Andiran darah retroplacenta terjadi karena konstruksi arteriaspiralis oleh sel promoblast. Sambil seluruh endotil arteriaspiralis diganti oleh migrasi sel promoblast. Arteriaspiralis lumun tetap melebar. Tosin hidraimera trimestralis. Nah, inilah salah satu teori terjadinya. Hipertensi mereka mengambilkan adalah gagalnya. Sel promoblast mengganti endotil arteriaspiralis. Endotil arteriaspiralis. Jadi, mestinya dengan diganti sel promoblast, itu maka lumen pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih lebar. Sehingga tahanan menurun, tidak terjadi hipertensi di darah tanah. Tahan di darah placenta yang akhirnya merembet kemudian jadi hipertensi secara umum pada secara itu. Pada trimester kedua mulai ada pengurusahaan pembuluh darah pada miometrium. Pembuluh darah tetap lebar mengganti sebagian otak polos pembuluh darah dengan sel promoblast. Halian darah tetap terjamin. Brextenship yang semakin sering jadi tidak menjalani halian darah. Jadi, dengan mekanisme ini disamping nanti ada istilahnya adanya kemudian, maka Brextenship itu tidak akan mempengaruhi halian darah. Tetapi, kalau terjadi hipertensi, karena gagalnya sel promoblast mengganti hidup di dunia darah, sehingga hidup di dunia darah tetap sempit, tak akan kaku, maka terjadi hipertensi sehingga kontraksi rahim akan menyebabkan aliran utro placenta yang terganggu, penuh makanan yang terganggu, penuh oksijin yang terganggu, sehingga kadang-kadang pada kasus hipertensi, isi yang sering terjadi intrahidrim petaldip. Pada kasus-kasus hipertensi, hipertensi berat, kita harus terjadi suatu petaldip. Jadi, kadang-kadang pagi kontor bagus dan lain-lain, ternyata soalnya ondak bergerak, sehingga harus hati-hati dan puas padat. Kira-kira 150 arteri spiralis akan mengumprotkan darah-darah pasmatronis dengan tekanan 70-85 mm air raksa. Aileran vena berada di sasar berjalan-jalan terus, sehingga aderan baik dengan tekanan yang rendah, sehingga mudah masuk ke dalam vena. Nah, vena ini adalah venanya janin, vena embudikalis, ya. Vena embudikalis janin ada dua. Dia akan membawa oksijin dan makanan. Kalau arteri embudikalis, satu, dia membawa barang yang kotor untuk dibuang di situasi repropasental di dunia. Jadi, kalau dilihat ini semprotannya tekanan darah dari arteri spiralis, kemudian aderan venanya tekanannya jaman-jaman, maka darah akan masuk ter, apa ya, terdifusi, ya. Aderannya lebih baik karena perbedaan tekanan yang cukup besar. Di tinggi placental dapat sinus marginalis, tempat menampungan darah yang belum masuk vena. tekanan retoplasental stabil sebagai buffer tekanan darah saat frexton fix maupun saat bis. Jadi, tekanan retoplasennya juga masih stabil walaupun adanya suatu kontraksi frexton fix maupun kontraksi saat impan. Jumlah aderan darah makin kuat kemungkinan makin naik. Pada keadaan pertensi, jumlah aderan akan terturang. Pertumbuhan janin terganggu. Jomjodokotelidon tumbuh terus mencapai disi dua basalis yang dilapisi dari menanggung longgar. Dan nutablas itu memudahkan lepasnya placenta pada kalatiga dari kalakuri. Dan nitabas itu kayak perekat saja, dia akan mudah lepas. Tapi kalau nitabasnya rusak, jodoh-jodoh kondidium malah masuk ke dalam milimetrium, maka terjadilah suatu placenta, akreta, inderta, berpreta. Sebenarnya sering dari satu placenta yang tidak bisa dilahirkan normal. Akreta yang lebih manual, ini gambarannya. Dari materna desidua, kemudian ke epithelium dari amnion. Dan di sana ya. Tidak perlu diapal ya teman, asal tahu bahwa lapisan-lapisannya adalah korion. Deni amnion itu yang melapisi deni korion, melempel di dinding rahim. Deni ini pada saat lahir bayinya, dia akan cukup keluar. Karena ini kelihatan akan adalah satu amnion, satu horion biasanya. Emili, satu horion, dua amnion. Satu horion, satu amnion. Ini jadi pada kembar. Isilahnya, siam, dampak. Permukaan fetal matenal placenta. Pemudara, inilah kotridonnya. Ini kotridon matenal surface ya. Permukaan yang nempel di ibunya. Ini adalah permukaan yang kelihatan dari arah janinnya. Pemudara, ini nanti ada kelainan-kelainan, misalkan ya, ada insersio placentanya di insersio ini, talipusannya di tepi placenta. Elementosa, jadi hanya nempel, mudah berdarah. Ini adalah, nah ini, nampelnya begini. Placenta, nah ini adalah talipusannya. Posisi janinnya adalah begini. Nah, nempelnya placenta, normal adalah di daerah perpus, salikundus. Kalau enggak normal, ada marginal. Jadi, marginal adalah tepinya ini persidi, osteum utri, internum. Di tepi. Ini adalah komplit. Placentanya betul-betul menutup placenta previa. Ini adalah marginal, placenta marginalis, placenta previa marginalis. Transfer placenta. Beberapa cara placenta menjalankan fungsinya. Jadi, placenta itu memiliki fungsi bagi respirasi ya, pertukaran oksigen. Ini adalah nutrisi, makanan-makanan, lemak, protein, gula lewat sini. Kemudian juga ekspresi hormonnya. Bagaimana transfernya? Difusi sederhana. Diatur epitil trofoblast. Tetapi, dapat pula seperti membran semi-variable. Tentukan sendiri karena perbedaan konsentrasi. Jadi, misalkan gulanya diibu tinggi. Di bayi, bisa masuk. Sehingga, hati-hati. Pada ibu-ibu yang gula darahnya atau diapil. Itu harus siap. Karena, begitu bayi lahir, bayinya itu bisa menjadi hipogigemia yang takut. Karena suplai dari ibunya hilang sama sekali. Dan tertekan produksi gulanya bayi. Dari lahir, maka juga menjadi hipogigemia pada bayi. Sehingga, pada bayi-bayi lahir dari ibu yang diapil. Baik yang diabetes itu terkontrol atau tidak, harus diperiksa gula darah bayinya. Jangan sampai terjadi hipogigemia pada bayi. Hipogigemia pada bayi itu, boleh dikatakan fatal ya. Karena bisa terjadi hipogigemia, kemudian hipoksi, sehingga tidak tertolong pada bayi. Difusi terfasilitasi, akibat perbedaan keadaan zat, dan juga karena peran enzim dan reseptor, misal kadar gula dan janin dan hipogigemia. transportasi aktif, melibatkan penggunaan energi, misal asal penuh dan pamit. Kemudian pinositosis, transferjat dengan berat molekul besar. molekul ditelang sel, kemudian teruskan ke sirkulasi janin, misalkan IgG, postpolipid, lipoprotein, dan molekul mungkul besar, sehingga dia masuknya lapinoksi, jadi jadat itu oleh mekanisme tubuh janin, dia dimakan, dibawa ke dalam. Hal penting sel janin seperti eridosit, limposit, dan jumlah sedikit dapat terproteksi dalam sirkulasi perikul hidup, untuk proteksi kelainan konjunta janin, tapi sangat sedikit. Nah ini, fungsi placenta, ya. Oksigen, CO, elektrolin, ya. Arbohidrat, lipid, protein, ya. Kedipan sisa, hormon juga bisa dibuang di sini, ke induknya. Ini hormon itu juga masuk, antibodi itu masuk. Sehingga, salah satu contohnya adalah, seorang ibu, kenapa di VST, ya, vaksin saja, tetanus, vaksin serak tetanus, tujuannya adalah, karena bayi jadat itu nggak bisa membuat antibodi. Dan kita tahu bahwa, kita harus mencegah tetanus neonatorum, karena ketidakstremilan kita. itunya diberi VST, 2 kali. Ada yang mau dilakukan 3 kali. Jadi, ibunya membuat antibodi, kemudian antibody itu dikirim ke janggu tempat-tempatan hati-hati, ini juga seorang ibu seperti contohnya ibu hamil dengan TBC begitu ketahuan hamil TBC tidak pilih, dikasih streptomisin lagi karena streptomisin itu akan masuk ke dalam janin kemudian akan merusak sarap janin atau yang terkenal talidumid, obat tidur obat penenang ibu hamil itu yang menyebutkan fomelia dari cacat perkembangan ekstremitasi maaf dokter tinggal 5 menit lagi ada kuliah lagi ya iya dok, ada tutorial iya, iya, sebentar bentar, bentar virus bisa masuk nah ini yang ini ternyata waktu itu pandemi ekonomi ya kenapa kok tau-tau baginya lahir kok kenapa tadinya di masih isinya ah gak mungkin karena virusnya ini-ini tapi ternyata kemarin terakhir kok ternyata bisa trans pasental waduh kalau tadi kita lanjutkan nah ini aja fungsi pasenta ya dari darah janin janin dan ibu tidak tercampur alat untuk menyerap nutrisi sumber hormonal untuk pernafasan alat sekresi sisa metabolisme jalannya antibodi dari ibu janin sehingga sirkulasi retroplasenta harus tenjang ya demikian nanti kita lanjutkan minggu depan terus kemudian itu PPT-nya sudah saya kirim ke ini lah saudari puan jadi nanti saudara bisa meng-copy semua PPT sudah saya kirim ada 10 judul ya baik semoga minggu depan kita ketemu lagi hari Kamil tanggal 23 jadi itu semua jadi saudara tidak usah khawatir kalau ujian itu ya dari powerpoint itu bisa anda akan keluar baik saya yari semoga bermanfaat bagi saudara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam berterima kasih dokter terima kasih saya